Halo teman-teman, ini dia nih panggung rohani untuk hari ini dengan Feby dan Bania di Surabaya. Menjual kayu sampai terbungkuk-bungkuk, padahal hanya untung beberapa ribu. Seperti lembung di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilapuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Situasi sekarang memanglah berat, tetap berusaha tak cukup berpasrah. Kerajaan Allah itu seperti pukat yang jaring semua ikan lantas di pila. Sebuah pukat dipasang di laut untuk menangkap ikan. Dan pukat itu akan menangkap ikan atau hewan-hewan laut lainnya sesuai dengan ukurannya, ukuran lubang-lubangnya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, hati dan akal budi kita menangkap macam-macam pengalaman dan perasaan. Ada pengalaman yang menguatkan iman, ada yang mengoncangkan, dan ada yang melemahkan iman kita. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, terjadilah pembelajaran-pembelajaran hidup. Seharusnya, dalam iman, setiap pengalaman mendorong kita untuk menjadi lebih baik, untuk nakin mengasihi. Semua pengalaman atau kejadian adalah harta yang indah. Baik hal yang terasa menyenangkan maupun terasa tidak menyenangkan. Hal-hal yang terasa baik maupun hal-hal yang terasa kurang baik. Ya, semuanya adalah harta rohani yang diberikan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah untuk terjadi. Karena jika harta rohani itu dikelola dalam iman, harta itu akan memberikan buah-buah yang baik. Tapi sebagai manusia, banyak kali iman kita tidak cukup kuat untuk menggiring setiap pengalaman sampai pada rasa syukur akan kasih Allah. Sehingga akibatnya tidak dapat melahirkan buah-buah kasih. Setelah penuh, bukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Salah satu sisi positif pandemi, orang terpacu mengadakan webinar. Para malaikat di akhir zaman nanti akan pisahkan yang jahat dan yang benar. Kita perlu duduk seperti para nelayan itu yang memilah-milah ikan dari pukatnya. Kita perlu duduk, memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk memilah-milah. Mana hal-hal yang perlu kita simpan dan mana hal-hal yang perlu kita buang. Kita biarkan lewat. Let it go. Segala hal yang menghambat kita untuk mengasihi harus kita buang dan pakar agar kita bisa bebas mewartakan kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah sudah hadir di sini saat ini juga. Pengalaman-pengalaman yang menimbulkan rasa benci, rasa dendam, rasa marah, biarkan itu berlalu. Let it go. Pengalaman yang mendorong rasa belas kasih. Kita hidupkan dan kita hidupkan dan kita kembangkan dalam hati sehingga melahirkan perkuatan-perkuatan kasih. Itulah sebenarnya kerajaan Allah. Marilah kita memohon kekuatan hak kudus terus-menerus agar kita mampu melepaskan diri dari rasa marah, rasa dendam, rasa bunci, rasa rendah diri. Semua hal yang bisa menghambat kita dalam mewartakan kehadiran kerajaan surga di dunia ini saat ini juga. Demikian tadi Gemah Santo Arnoldus Janssen. Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, terkadang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.